Tribun Madura harus menjadi panggung, menjadi mata lokal, sehingga Madura dikenal di Indonesia dari sisi yang baik-baik saja, bahkan kemudian bisa mengantarkan Madura ke kancah internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang kompak, kita ulang ya. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini improv ya. Mas Olan sudah menjadi bagian dari Tribun Madura.com. Soalnya menjadi bagian dari Tribun Madura.com, itu gimana kalau dari Mas Olan sendiri? Karena sekarang Tribun Madura.com sudah menginjak usia yang 4 tahun, ini sama dengan jumlah personal kita nih, ada 4 tahun, ada 4 orangnya. Dari Cumanep, Pemekasan, Sampang, Bangkalan yang sekarang datang semua untuk merayakan kemeriahan hari ulang tahun Tribun Madura.com yang keempat. Mana suaranya sih, mana sih yang 4 ribu? Berapa tadi personilnya? 4 orang. 4 orang. Suaranya mana tadi? 4 orang. Tapi jangan salah, meskipun personil Tribun Madura itu 4 orang, kita itu di Madura menjadi penguasa konten berita yang selalu update dan selalu ongupasi. Kita nggak mau kalah dengan portal-portal media yang lain. Betul sekali. Bahasa Madura-nya hebat itu? Eh, saya. Baik, teman-teman, supaya nggak berapa-lama lagi ya, ini tuh ada, kami akan persilahkan sambutan dari pemimpin Tribun Syatimer, Pak Triwuliano. Tepuk tangan ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman sekalian. Selamat ulang tahun untuk Tribun Madura yang keempat. Masih balita Tribun Madura, tetapi seperti yang disampaikan Mas Wawan, luar biasa. 4 tahun kehadiran Tribun Madura, pengaruhnya di Madura luar biasa. 8 hari kita juga ketemu dengan beberapa kepala daerah di Madura, dan mengakui bahwa memang Tribun Madura adalah portal nomor 1 di Pulau Madura. Terima kasih. teman-teman sekalian, banyak tantangan yang kita hadapi di 2023, tapi kita optimis, Tribun Madura bisa lebih baik di 2023. catatan kita di redaksi, teman-teman ya, di newsroom. Saya ingin flashback kembali sebentar gitu ya, kebelakang. Kenapa sih kita harus membuat portal Tribun Madura.com? Padahal kita sudah ada, selamat datang Mbak Sandra yang mengalami dan JM bisnis di Tribun Madura.com. Kita sudah ada Tribun Jatim.com, sudah ada Surya Ko ID, ada Surya Malang. Lalu kenapa kita harus melunching Tribun Madura.com? Ini adalah satu semangat pimpinan kita di Jakarta bahwa Tribun itu akan menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Dan kurang lengkap menurut Bang Dalan, CEO kita, kalau Tribun tidak hadir secara langsung di Tribun Madura. Jadi tolong teman-teman yang mengawahi Tribun Madura.com dipegang teguh, semangat pimpinan kita, Mas Dalan Dahi, Mas Daji, Mahimera Putra, bahwa kita ingin Madura itu menjadi mata lokal, menjadi matanya orang Madura. Sehingga kemudian semua hal terkait Madura akan tersiar di nasional, di Indonesia, bahkan global atau internasional. dan saya kembali mengingatkan, kita akan bosan-bosan bahwa kunci agar kita bisa menjadi mata lokal itu harus memberi panggung seluas-luasnya terhadap orang-orang yang ada di lingkup Tribun kita. Dalam hal ini Tribun Madura. Teman-teman tolong pesan saya ke teman-teman reporter maupun di newsroom, bahwa kita hadir untuk memberi panggung orang Madura. Memberi panggung masyarakat Madura. Jadi teman-teman harus serius juga untuk memberikan panggung kepada masyarakat Madura. Yang paling dekat misalnya kita ada Madura United ya di Tribun Madura. Ini berarti PR Mas Lawan, Mas Edu, Mas Sanggara, Mas Ali gitu ya untuk menjadikan bahwa Madura United itu menjadi milik kita gitu ya, menjadi Tribun Madura. Kalau sampai kita searching di Google Madura United kemudian Tribun Madura tidak muncul di pencarian Google seperti sempat beberapa waktu terakhir kita sempat lengah gitu ya. Ketika kita searching Madura United ternyata enggak muncul Tribun Madura. Itu berarti dosa kita gitu. Artinya kita gagal untuk menjadikan Madura sebagai mata lokal, Tribun Madura sebagai mata lokalnya Indonesia. Di Madura ada pesantren gitu ya, ini juga jadi tantangan kita harusnya ketika kita ketik pondok pesantren terbaik di Madura misalnya, ya itu harusnya muncul Tribun Madura gitu. Saya lihat beberapa hari terakhir timbul tenggelam, kadang muncul, kadang enggak gitu ya. Ini PR kita, jadi Madura dikenal sebagai kota santri gitu ya, kota seribu pondok pesantren. Dan ya harusnya kita menjadi panggung untuk mensiarkan semua pondok pesantren di Madura. Di Madura kuliner terkenal Bebek Sinjai misalnya gitu ya, ya itu PR kita untuk menjadikan Bebek Sinjai yang sudah melegenda di Indonesia kemudian semakin tersebar luas bahkan di internasional. Dan saya yakin teman-teman sudah paham betul tentang pesan mata lokal menjangkau Indonesia itu dan saya hanya ingin terus mengingatkan bahwa Tribun Madura harus menjadi panggung, menjadi mata lokal sehingga Madura dikenal di Indonesia dari sisi yang baik-baik saja, bahkan kemudian bisa mengantarkan Madura ke kancah internasional. Kita berdoa semoga Madura akan tetap menjadi portal Tribun Madura, menjadi portal nomor satu di Madura, di Madura di Madura di Madura di mana pun berada. Amin, amin, amin. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Unum. Baik, selanjutnya mungkin ada sambutan dari GM Bisnis Timun Jatintan. Mbak Sandra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ulang tahun ke? Keempat keempat. Angkanya genep kalau di meja itu kakinya empat itu pas gitu ya. Nah semoga nanti juga di tahun-tahun ke depannya, kelima, ke enam, ke tujuh, dan seterusnya, Tribun Madura tetap memberikan kontribusi yang terbaik untuk Tribun Jatim Network pada khususnya. Ya semoga kita semua bisa berkolaborasi bareng-bareng untuk bisnis dan juga tim di redaksi juga. Semoga kontennya juga makin bertumbuh karena konten yang paling khas dari Jawa Timur ya memang harusnya dari Madura gitu ya. Jadi semangat terus buat teman-teman di Tribun Madura tetap berkembang. Tentunya ada komando dari Gus Mujib yang sudah jadi andalan kita semua. Semoga makin berjaya. Visitor juga makin-makin gitu ya. Semoga bertumbuh lah buat kita semua. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Mas Anda. Banyak pesan yang sudah disampaikan oleh pimpinan dari Tribun Jatim Network. Tapi ke depan Cindy, teman-teman Madura tentu punya tantangan ya. Kalau tadi Mas Ono pesan kita Madura United harus menjadi yang utama. Coba sekarang ketik jamu tradisional Madura pasti Tribun Madura yang keluar itu. Jadi kita tidak mau kalah bukan hanya dari segi simpah bola. Jamu, topo Madura gitu kan. Jadi melingkupi semua ya. Harus kita menjadi nomor satu. Kalau hanya muncul di layar itu munculnya nanti di luar layar nanti gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk supaya perayaan hari ulang tahun Tribun Madura.com yang keempat ini hikmat, kita harus berdoa ya, sebagai bentuk wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah dipertemukan dengan keluarga besar Tribun Jatim Network, di mana kita berada di dunia yang lain di Madura, sehingga sekarang kita berkumpul di sini semua. Kepada Abah Haji Siwanto, dipersilakan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Tribun Madura. Selamat sejahtera dan selamat ulang tahun yang keempat. Tahun lalu kita ulang tahun secara online. Dan Rabu itu, saya akan berkata teman-teman seperti buah yang itu. Melahkata teman-teman untuk salawat dengan salawat ilmu. Salawat ilmu yang disusun oleh ulam agung, ulam asgar, yang berkata-kata salah satu wali Indonesia dari Masjidah, yakni salawat ilmu yang disusun oleh Sehona Kholil. Sehona Kholil, Bangkanak. Dan saya kena lagi pada ulang tahun yang hari ini, kita lakukan secara offline, kita bisa bertemu bersama-sama, kita kembali. Mulai doa kita dengan bacaan salawat ilmu yang disusun oleh Sehona Kholil, bakalan dengan harapan kemudian dengan wakilah salawat ini, dan mudah-mudian dengan berkah kealiman dari Sehona Kholil, kita senantiasa diberkahi oleh Allah SWT, kita senantiasa dibimbing, dan kita diantarkan olehnya menuju jalan kesuksesan. Salawat itu berbunyi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sholatani tajialu nabiha min ahlil ilmi, tohirun wabatinan, wataksuru nabi ibadika sholifin. Yang artinya kira-kira begini, Ya Allah, dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, tajialu na, jadikan kami semua, Ya Allah, hambamu, yang memiliki ilmu ilmu dohirun wabatinan, memiliki ilmu dohir maupun ilmu badin. Ilmu dohir artinya, kalau kita tersemaikan secara fitas, mungkin kita sebagai kru Tribun Madura, ketika dilihat orang, orang tahu bahwa karyawan atau kru Tribun Madura ini adalah orang yang berilmu. Orang melihat wajahnya, narasumber itu sudah tahu, kalau Anda itu orang yang berilmu. Wahirun wabatinan, dan ketika Anda diajak berbicara, pembicaraan Anda itu nyambung dengan keinginan mereka, dan pembicaraan Anda itu nyambung dengan kepentingan yang Anda sampaikan. Itu yang tersebut dengan ilmu yang dohirun wabatinan. Kemudian oleh saya khona khulir ditambahin lagi, dan kumpulkan atau pertemukan kami ya Allah dengan para hambamu yang sholih, sehebat apapun ilmu Anda, ketika Anda dipertemukan dengan kolega-kolega yang reset, ilmu Anda tidak akan terkena. Ilmu Anda akan kalah. Sehebat apapun ilmu dohirun wabatinan kita, ketika kita dipertemukan dengan orang resek yang lebih hebat dari kita, kita tidak akan bisa apa-apa di depan mereka. Karena itu luar biasa sholawat yang disampaikan oleh Sehebat apapun ilmu dohirun wabatinan wajajau nadhiya min ahli ilmi dohirun wabatinan wataksuru nabi ibadikas sholikin. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat ini kita senantinya sudah dibimbing, sudah dipertemukan oleh Allah SWT. kepada kolega-kolega yang baik, yang sayang dengan kita semua. Allah SWT. Dan mudah-mudahan dengan bacaan sholawat ini pula, Allah SWT memimpin kita menjadikan tribun secara umum dan tribun Madura secara khususnya menjadi sebuah perusahaan atau media seperti laksana. Saya sering menggambarkan perusahaan yang baik itu bisa seperti pohon surgawi, pohon yang tumbuh dengan batang yang tinggi tetapi memiliki akar yang sangat kuat ke bawah. pohon yang tinggi yang memiliki banyak daun dan memiliki buah yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan yang terpenting adalah memiliki akar yang kuat. Sehingga ketika angin yang besar itu datang, pohon yang kuat itu tidak akan pernah tumbang. Kalau toh tumbang, dia hanya akan patah. Setelah itu dia akan melahirkan tunas-tunas baru yang jauh lebih baik. Beda ketika pohon itu tidak memiliki akar yang bagus. Dia tumbuh tinggi, tetapi kemudian datang cobaan atau angin, dia akan roboh dan tidak akan pernah nanti kembali. Dan kita berharap kita ini menjadi perusahaan atau tribun Madura yang bisa menasional tetapi akarnya tetap keluar ke bawah. Dan itu salah satunya yang membuat akar itu kuat adalah kasih sayang diantara kita semua. Kasih sayang antara pimpinan dengan para karyawan dan kasih sayang antara kita dengan para kolega kita semua. Dan mudah-mudahan dengan doa kita Allah SWT senantiasa menumbuhkan rasa kasih sayang itu sehingga perusahaan kita menjadi perusahaan yang kuat akarnya kemudian tinggi pohonnya dan bisa memberikan buah yang sangat banyak kepada kita dan orang-orang sekitar kita juga kolega kita dan orang-orang sekitarnya. Saya akan memimpin doa kita dengan secara Islam bagi teman-teman yang beragama lain silahkan berdoa dengan cara yang telah biasa dilakukan sehari-hari sesuai dengan kaedah dan seriaknya basi-basi kibadka salikin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa khibad al-mursalin wa ilham al-malaikat al-mukarrabin Allahumma bariklana fima ataitana wa bariklana fima rizaktana wa khlub alayna kulla ghaibatin bikhayri minkah wa khlub alayna kulla ghaibatin bikhayri minkah wa khlub alayna kulla ghaibatin bikhayri minkah berahmat kaya ar-rahman r-rahmin Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul al-alim wa alayna innaka anta tawwab r-rahim sallallahu ala sayyidina walhammadin nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin bismillah al-fatiha terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh terima kasih ya adem ya adem alhamdulillah khidmat khidmat baik teman-teman supaya mempersingkat waktu juga tau udah pada lapar kan semuanya baik sekarang kita mungkin mau potong tumpeng ya langsung ya langsung baik untuk pemimpin Tribun Jatim Tarbong Mas Uno dan GM Tribun Jatim Tarbong Mbak Sandra untuk memotong tumpengnya dipersilakan ke depan dan Manager Tribun Madura.com Jendral Muzib silahkan Pak Jendral Pak Jendral ayo 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 Hai lagunya oleh teman-teman dikauan kola lagunya kola berumah-umah berlokok berikut 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.